Intro Terdekan Modera TV, dua partai politik di Pamakasan menggelari Hartaman Quran sebelum melakukan pendaftaran ke kantor KPU setempat. Dua partai tersebut yakni DPD Partai Nasdem serta Partai Bulan Bintang atau PBB. Mereka menuturkan Hartaman Quran ini bagian dari doa agar semua calak mereka benar-benar mendapat berkah dari Allah dan menjadi pemimpin yang amanah bagi masyarakat. Abdullah Ibrahim, Ketua DPD Partai Nasdem Pamakasan menuturkan pada pemilu tahun ini DPD Nasdem Pamakasan menarjetkan 10 kursi. Ia mengharapkan dari masing-masing dapil bisa memperoleh dua kursi. Perlu diketahui Partai Nasdem sendiri di DPRD Pamakasan kini hanya mendapat lima kursi hasil dari pemilu 2014 lalu. Bahwa kami sebagai peserta pemilu 2013 akan berupaya sepaksimal mungkin menampung aspirasi masyarakat sekaligus memberikan tawaran bahwa inilah restorasi yang benar-benar diharapkan oleh warga Pamakasan. Sementara Partai Bulan Bintang Pamakasan berbeda lagi. Setelah melaksanakan hotmail Quran di kantor DPC, calak Partai PBB ini mendaftar ke kantor KPU Pamakasan dengan berjalan kaki. Menurut Ketua DPC Partai Bulan Bintang Sulifaris, hattaman Quran ini dimaksudkan agar diberi kemudahan untuk menjalankan pesta demokrasi di Pamakasan serta amanah untuk rakyat. PBB, Pamakasan sendiri menarjetkan bisa meraih tujuh kursi dari sebelumnya yang hanya dapat lima kursi. Dari Pamakasan, Abraham Madura TV melaporkan.